Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan dari Muhni Abdullah Pertanyaan Kami mohon penjelasan dan jawaban atas pertanyaan berikut Yang pertama Apa keistimewaan bagi orang yang wafat pada hari Rabu atau hari Jumat Yang kedua Apa dan bagaimana dasarnya Demikian pertanyaan kami Atas perhatian dan jawabannya kami mengaturkan terima kasih Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan Sebelum menjawab pertanyaan saudara Perlu kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal berikut Permasalahan keutamaan meninggal dari Jumat Seperti yang saudara ajukan Adalah termasuk permasalahan goib Yang oleh agama Islam hanya dibolehkan percaya pada argumentasi Yang bersandarkan pada dalil-dalil sam'i Nakli Yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah Dalam hal yang termasuk perkara goib Kita tidak diperkenankan untuk membuat cerita Atau meyakini sesuatu Kecuali berdasarkan keterangan langsung dari Nas, Al-Quran maupun As-Sunnah Tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan analogi Dan menggunakan akal untuk mengetahui Permasalahan-permasalahan goib Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Kullakululakum indi khuzainullah Wala'alamul gaiba Wala'kululakum ini malakun In attabyu illa mayuha ilayya Kul hal yastawil a'ma wal basir Afala tatafakkarun Artinya katakanlah Aku tidak mengatakan kepadamu Bahwa perbandaran Allah ada padaku Dan tidak pula aku mengetahui hal goib Dan tak pula aku mengatakan kepadamu Bahwa aku adalah seorang malaikat Aku tidak mengikuti Kecuali apa yang diwahyukan kepadaku Katakanlah Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat Maka apakah kamu tidak memikirkannya Nabi Muhammad SAW juga bersabda Barang siapa yang mengadakan dalam agama kami ini Sesuatu yang tidak ada asalnya Maka ia tertolak Dalam riwayat lain disebutkan Berang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak berdasar Pada urusan agama kami Maka amalan itu tertolak Mengenai pertanyaan keutamaan meninggal di hari Rabu Kami telah meneliti sejumlah kitab-kitab hadis Dan mencari kemungkinan adanya keterangan dari Nabi SAW Tentang keistimewaan meninggal pada hari tersebut Namun kami tidak menemukan keterangan sama sekali Yang menjawab pertanyaan saudara Dengan demikian Jika berkembang di masyarakat Mengenai keutamaan meninggal di hari Rabu Maka ia merupakan kepercayaan yang tidak berdasar sama sekali Mengenai keutamaan meninggal pada hari Jumat Terdapat sebuah hadis Yang diwadikan oleh Imam Termizi Dari Abdullah bin Amar Yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang Muslim Meninggal pada hari Jumat Atau malam Jumat Kecuali Allah Akan melindunginya dari azab kubur Secara lengkap Sanat hadis ini adalah At-Tirmizi Kemudian Muhammad bin Bashar Kemudian Abdurrahman bin Mahdi Dan Abu Amir al-Aqadi Kemudian Hisham bin Sa'ad Kemudian Sa'id bin Abi Hilal Kemudian Rabiah bin Sa'if Kemudian Abdullah bin Amar bin Os Para ulama hadis Berbeda pendapat Tentang status hadis ini Imam Termizi Yang meriwadikan hadis ini Yang meriwadikan hadis ini Dalam kitabnya Sunan Termizi Menilainya sebagai hadis Gorib Karena hanya satu saja yang Meriwadikan Dan Mengkotik Karena Sanatnya tidak bersambung Atau Laisa bin Mutasil Laisa bin Mutasil Menurutnya Tokoh yang bernama Rabiah bin Sa'if Dari generasi Tabi'ud-Tabi'in Yang meriwadikan hadis ini Tidak pernah bertemu dengan Sahabat Nabi Abdullah bin Amar bin Os Sehingga ada satu Para perawi Dari tingkatan Tabi'in Yang hilang Status gorib Yang diberikan Oleh Termizi ini Kemudian diteruskan Oleh Ibnu Hajar Al-Sekolani Serang ulama hadis Yang wafat di Mesir Dengan label Do'if Dalam kitabnya Fatul Bari Kemudian Mengenai status Mengkotik Atau terputusnya Perawi Dekalangan Tabi'in Pada hadis ini Berdasarkan Penelitian kami Ditemukan bahwa Sesungguhnya Imam Termizi Dalam kitabnya Yang lain Nawadir-Rusul Sebuah kitab hadis Yang mengkompilasi Hadis-hadis Do'if Meriwadikan hadis ini Secara Mutasil Atau bersambung Nama tokoh Dari generasi Tabi'in Yang bertemu Dengan Rabiah bin Sa'if Dan meriwadikan Hadis dari Abdullah bin Amr bin As Yang sebelumnya Hilang Dalam sunnah termizi Adalah Yad bin Aqabah Al-Fihri Dan Ali bin Ma'bad Ya Kemudian Imam Akurtubi Dalam At-Tazkirah Dan Ibnu Qoyim Dalam Ar-Ruah Demikian juga Membantah Status Mengkotik Untuk hadis ini Namun Jika hadis ini Selamat dari Toda'if Atau Pendoifan Dari aspek Ketersambungan Mata Rantai Perawinya Atau Itisol Lus Sanat Hadis ini Ternyata Masih memiliki Problem lain Yaitu Dari sisi Kredibilitas Perawi Dari rangkaian Para Perawi Tersebut Saif bin Rabi'ah Adalah sosok Yang bermasalah Di kalangan Ulama Hadis Imam Bukhuri Memberikan komentar Bahwa padanya Ada kemungkaran Lahu Menakir Lahu Menakir Lihat Tarik Al-Kabir Kemudian Ibnu Hiban Menyebutnya Ia banyak Berbuat Kesalahan Dalam Menyampaikan Hadis Komentar Ibnu Yunus Terhadapnya Sama dengan Komentar Al-Bukhuri Dan Anasai Melemahkan Hadis-hadisnya Hadis yang serupa Dengan sedikit Perbedaan Redaksi juga Dilihatkan oleh Ahmad Dalam Musnad Abu Ya'la Dalam Musnad Dan Abdu Bin Humaid Juga Dalam Musnad Namun Karena Hadis-hadis Tersebut Juga Berstatus Doif Maka Ia tidak Bisa Mengangkat Derajat Hadis ini Naik Menjadi Hasan Pada Hadis-hadis Yang Diriutkan oleh Ahmad Dan Abdu Bin Humaid Terdapat Sosok Yang Bernama Bakiyah Bin Walid Yang Dikomentari Oleh Ibnu Hajar Bahwa Hadis-hadis Mungkar Ya Karena Ia sering Lupa Atau Banyak Melakukan Kesalahan Atau Seorang Yang Fasik Dan Ia Banyak Menyembunyikan Cacat Hadis Atau Mudalis Kemudian Dalam Sanat Abu Ya'la Terdapat Yazid Arakoshi Yang Dikomentari Aliyadis Bahwa Ia Adalah Seorang Yang Selalu Terobsesi Dengan Perbuatan Ibadah Serta Kalimat-kalimat Yang Baik Namun Sayang Sekali Ia Tidak Memiliki Kemampuan Mengetahui Dan Membedakan Mana yang Hadis Mana yang Bukan Selain dari Sisi Sanatnya Hadis Tersebut Memiliki Kejanggalan Dari Aspek Aspek Matan Kejanggalan Tersebut Karena Ia Bertentangan Dengan Kemaha Adilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masalah Keterbebasan Dari Azat Kubur Bergantung Dengan Amal Ibadah Seorang Hamba Selama Ia Hidup Di Dunia Bukan Pada Waktu Kapan Ia Meninggal Dalam Al-Quran Banyak Sekali Ditekankan Perintah Agar Memperbanyak Amal Soleh Di Dunia Karena Akan Dipetik Hasilnya Dan Tidak Kiran Oleh Karena Itu Jika Ada Orang Yang Semasa Hidupnya Adalah Pelaku Maksiat Lalu Karena Semata Mata Ia Meninggal Pada Jumat Dan Berhak Menerima Pembebasan Dari Azat Kubur Ia Berarti Telah Menerima Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Amal Di Dunia Sebaliknya Seorang Hamba Allah Yang Soleh Karena Ia Tidak Meninggal Di Hari Jumat Ia Tidak Akan Mendapatkan Tengampunan Dari Azat Kubur Tentu Saja Allah Terlindung Dari Ketidak Adilan Tersebut Karena Allah Subhan Bifurman Barang Siapa Yang Mengerjakan Kebaikan Seberat Zarah Pun Niscayadi Akan Melihat Balasannya Dan Barang Siapa Yang Mengerjakan Kejahatan Seberat Zarah Pun Dia Akan Melihat Balasannya Pula Di Tempat Lain Allah Subhanahu Wata'ala Juga Berfirman dalam kaedah hadis disebutkan bahwa suatu hadis hanya bisa diterima jika ia tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran islam artinya jika engkau melihat satu hadis yang bertentangan dengan akal sehat, menyelisih nos yang lebih suhih dan bertentangan menabrak pokok-pokok agama maka ketahuilah ia adalah hadis yang palsu atau maudu kesimpulannya keutamaan meninggal di hari Rabu, tidak ada dasarnya sama sekali dengan demikian tidak dapat dipercayai ada pun ketamaan meninggal dari Jumat dasarnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau argumentasi sumber majlis suara Muhammadiyah nomor 14 tahun 2010 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.